Sebelumnya perhelatan Pesta Demokrasi 5 tahunan ditunda dari semula tanggal 23 September 2020 akibat wabah COVID-19 yang merebak di Indonesia. Namun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Komisi 2 DPR RI, akhirnya jadwal pemilihan dan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Meski sempat ditunda, namun tahapan pelaksanaan Pesta Demokrasi ini tidak akan ada yang dipersingkat. Komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi mengatakan, Pilkada Serentak 2020 tetap sesuai dengan tahapan yang ada, namun hanya waktunya saja yang sedikit bergeser. Dengan kebijakan tersebut, KPU Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota akan mematuhinya yang dipertegas dengan perpu yang dikeluarkan oleh Presiden. Sementara untuk SDM seperti anggota PPK dan PPS yang sekarang dinonaktifkan, rencananya akan diaktifkan kembali, terhitung tanggal 30 Mei 2020. Nantinya para tenaga ad hoc KPU akan kembali melaksanakan tugasnya dan gaji mereka akan dibayarkan. Andri Wijaya, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.